Halo teman-teman, salam sehat, salam cita tanaman hias, kembali lagi di channel Sebas Garden Nah, kali ini kita akan melakukan perbanyakan keladi zebra yang sudah saya tanam 11 bulan yang lalu Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video perbanyakan keladi zebra 11 bulan yang lalu Nah, ini adalah hasil anakannya dan sudah bisa kita panen Selamat menyaksikan! Nah, langsung saja kita keluarkan dari potnya, kemudian kita pisahkan dengan tanahnya Dan dengan teknik teman-teman sendiri ya, tapi harus pelan karena memang sensitif untuk tanaman keladi ini Lanjut kita cuci ya, ini setelah dicuci jadi lebih kelihatan nanti pada saat kita memotong ataupun memisahkan anakannya Ya, kebetulan ini masih ada dua anakan yang menempel, jadi masih akarnya belum banyak Jadi saya tidak lepas, saya biarkan saja menempel dengan induknya Jadi ada dua anakannya yang besar, kemudian dua yang kecil Nah, saatnya kita tanam kembali supaya beranak Nah, ini dia hasilnya, kemudian kita siram menggunakan media tanam seperti biasa Nanti setelah itu kita letakkan di tempat yang teduh Ataupun di bawah paranet Demikian teman-teman video kali ini, terima kasih telah menyaksikan Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali Dan God bless you Sub indo by broth3rmax